Halo para pecinta Battlethrough The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan? Kopi rokok buntil udah siap? Kuy lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini terjun ke kolam mata air Pada saat ini sosok Xiaoyan berdiri tidak jauh dari hadapan Xiaozan dan pada saat yang bersamaan Xiaozan segera menjerit ketakutan setelah menyadari di sampingnya ada juga sosok Xiaoyan Seluruh hutan gelap pada akhirnya tampak terguncang oleh teriakan Xiaozan yang seperti seorang wanita Semua orang juga pada saat ini terkejut dan segera memandang ke arah Xiaozan Sementara itu Xiaozan melirik ke arah Xiaoyan yang berada di sampingnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan yang berada di hadapannya Pada saat ini ada dua sosok Xiaoyan yang keduanya menatap ke arah Xiaozan dan tersenyum aneh Xiaozan pada saat ini benar-benar ketakutan seolah-olah sedang menatap hantu Sementara itu sosok Xiaoyan asli pada saat ini melambaikan tangannya Dan sosok kloning Xiaoyan yang berada di samping Xiaozan seketika menghilang Xiaozan pun dengan penuh keterkejutan segera bertanya apakah yang baru saja sedang terjadi Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa keterampilan bertarung yang Xiaoyan dapatkan dari Yefei benar-benar cukup bagus Mendengar hal tersebut Xiaozan pada saat ini benar-benar masih terkejut sebelum akhirnya Kianing segera menenangkan Xiaozan Semua orang juga pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Namun sebelum mereka sempat bertanya Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan mereka untuk menyerap energi orijin abadi Semua orang pun menekan rasa ingin tahu mereka dan segera terjun mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada akhirnya duduk bersilah dan perlahan menutup matanya dan bergumam bahwa kali ini Xiaoyan harus bisa menerobos ke tahap akhir bintang 3 dosyan Mata air Rokuno 6 warna ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mata air 5 warna Dengan hanya tim fearless yang menyerapnya kali ini semua orang tentu saja akan dapat memperoleh manfaat yang signifikan Pada akhirnya lingkaran mata air Rokuno 6 warna ini pun segera melingkari tubuh semua orang dan kekuatan semua orang terus meningkat Bersamaan dengan Xiaoyan dan tim fearless yang pada saat ini menyerap mata air Pada saat ini semakin banyak tim yang memasuki lingkaran dalam dan luas dari lingkaran dalam ini tidak lagi seluas lingkaran luar Xiaoyan dapat dikatakan sudah menjadi tim tercepat yang menyentuh lingkaran dalam Selain itu pada saat ini sebagian besar mata air juga telah ditempati oleh banyak tim Pada saat yang bersamaan di sisi lain pada saat ini sekelompok orang bergegas masuk dari hutan gelap berdiri di bawah pilar puncak utama Pemimpin mereka memiliki wajah yang kering di wajahnya dan kelompok ini adalah kelompok aliansi dosyan Tim dari aliansi dosyan adalah tim yang pertama yang pada saat ini mampu mencapai pilar puncak Ye Jiang pada saat ini tertawa dengan sangat puas dan berkata bahwa semuanya satu langkah lagi Pada akhirnya ia akan menerobos ke dosyan bintang 6 Pada saat itu ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh tim fearless di hadapannya Bersamaan dengan gumaman dari Ye Jiang pada saat ini sebuah suara kembali terdengar di langit Suara tersebut berkata bahwa tim dosyan telah tiba di pilar puncak utama terlebih dahulu Mereka telah membunuh ribuan orang dan menduduki peringkat pertama di dalam poin Dengan begitu maka tim aliansi dosyan ini akan segera memenangkan gua peringkat pertama Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini sebuah gua segera muncul dengan energi spiritual yang menelayang Genangan mata air muncul di hadapan semua orang dan mata semua orang dari aliansi dosyan pada saat ini berbinar Lingkaran cahaya pada saat ini mengalir dan ternyata itu adalah mata air spiritual kuno sembilan warna Ini adalah satu-satunya mata air spiritual kuno sembilan warna yang berada di seluruh ilusi dan itu adalah yang terbaik Ye Jiang juga pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan setelah melihat mata air tersebut Tampaknya harapan Ye Jiang untuk meningkat ke bintang enam dosyan pada saat ini benar-benar telah terbuka lebar Tetapi pada saat yang bersamaan Ye Jiang pada saat ini segera teringat Xiaoyan dan tim Fearless Tampaknya kebencian Ye Jiang terhadap tim Fearless pada saat ini benar-benar kembali menjadi semakin melonjah Ye Jiang pada akhirnya segera bergumam bahwa ia sebelumnya telah bersumpah ia akan membunuh tim Fearless disini Oleh karena itu pada saat ini Ye Jiang benar-benar tidak akan terburu-buru untuk menyerap mata air Terlebih lagi Ye Jiang pada saat ini berpikir sepertinya tim Fearless tidak akan lama lagi akan segera tiba disini Setelah selesai berbicara Ye Jiang pun menatap ke arah kejauhan ke hutan gelap yang tak berujung Niat membunuh di matanya pada saat ini semakin melonjak Tentu saja pada saat ini setiap orang tidak punya pilihan selain mematuhi perkataan dari Ye Jiang Mereka tidak memiliki pilihan lain selain duduk dan menunggu dengan tenang atas kehadiran dari tim Fearless Sementara itu di sisi lain di hutan yang gelap pada saat ini cahaya dari mata air Rokuno 6 warna perlahan-lahan memudar Sumber energi yang kaya telah diserap oleh tim Fearless Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini memancarkan aura dosian bintang 3 dan jelas Xiaoyan telah kembali membuat terobosan Kecepatan kemajuan ini bisa dikatakan benar-benar sangat mengejutkan Semua orang juga pada saat ini tidak lemah karena aura mereka pada saat ini semuanya telah ditingkatkan satu demi satu Ding Yue pada saat ini telah menembus tahap akhir dari dosian bintang 2 Long Yi juga telah menerobos ke tahap menengah dosian bintang 2 dan pada saat yang bersamaan Pada saat ini ada guntur di langit dan ini adalah bencana abadi bintang 2 dari Long Sitian Long Sitian juga pada akhirnya berhasil berhadapan dengan kesengsaraan abadi dengan kekuatan fisik dari klan naga miliknya Dengan penerobosan dari Long Sitian ini pada akhirnya tim Fearless memiliki tiga orang dosian bintang 2 Sementara itu Nan Er Ming, Qing Mu Er, Zee Ying Fang Fang dan Xiao Zhan juga semuanya pada saat ini telah mencapai tahap menengah dosian bintang 1 Zeni Langtian, Kian Ning, Huo Hong Er dan Jing Wu Chen juga pada saat ini telah mencapai tahap akhir dodi bintang 9 Dengan begitu jika ada cukup mata air roh kuno bagi semua anggota tim Fearless Tentu saja mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat dosian Jika pada saatnya tiba maka efektivitas tempur dari tim Fearless juga benar-benar akan segera meningkat pesat Pada saat yang bersamaan dengan aura semua orang yang pada saat ini meningkat Xiao Yan yang telah terbangun terlebih dahulu pada saat ini merasakan hawa dingin di bawah mata air Xiao Yan pun memutuskan untuk menyelam dan setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini melihat ada cermin dan di samping cermin Xiao Yan bisa melihat aliran yang ternyata adalah aliran darah Tidak jauh dari aliran darah ini Xiao Yan melihat banyak mayat yang pada saat ini membusuk dengan cepat Adegan ini membuat Xiao Yan sedikit terkejut tetapi juga Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyadari sesuatu Ternyata sumber energi yang kaya dari mata air roh kuno semuanya benar-benar diperoleh dari mayat Tampaknya semua mayat yang mati di dalam ilusi semuanya ditelan dan origin abadi yang mereka miliki pada saat ini tersebar Origin abadi ini sepertinya dialirkan oleh sungai darah yang pada akhirnya bisa diserap oleh semua orang yang memasuki mata air Setelah Xiao Yan memperhatikan hal tersebut beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya kembali muncul ke permukaan mata air Semua orang juga pada akhirnya terbangun satu demi satu dan Xiao Yan pada saat ini segera berbicara kepada semua orang Xiao Yan berkata bahwa jarak mereka pada saat ini tidak jauh dari pilar puncak utama Pasti ada yang datang terlebih dahulu disana oleh karena itu mereka pada saat ini harus bergerak lebih cepat Meskipun mereka tidak bisa menjadi yang pertama tetapi mereka tidak boleh tertinggal terlalu jauh karena ada banyak hadiah yang menunggu Pada akhirnya semua orang pun mengangguk dengan penuh semangat sebelum akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini segera bergegas pergi Sementara itu kembali ke bawah pilar puncak utama Setelah tim aliansi dosian muncul pada akhirnya untuk waktu yang tidak diketahui pada saat ini banyak orang yang bermunculan Kelompok yang datang kedua pada saat ini dipimpin oleh seorang pria dengan rambut putih dan dua tanduk di dahinya Jika Xiao Yan melihat orang ini Xiao Yan akan secara alami mengenalinya karena ini adalah pria dari alam ilusi yang mereka temui di Aula Suzaku bernama Lingfei Selain itu pada saat ini juga ada kelompok ketiga yang muncul di pilar puncak utama Udara pada saat ini terasa sedikit panas dan jelas rosok-sosok yang muncul pada saat ini adalah orang-orang dari klan dewa api kuno Setelah itu pada akhirnya lima faksi utama dari alam atas dan alam menengah pada saat ini berdatangan Pada saat ini ada juga istana bintang, wilayah bunga, wilayah laut yang pada saat ini masing-masing berdatangan Selain itu pada saat ini juga ada hembusan angin bersamaan dengan beberapa kelompok yang datang Semua orang segera menyadari bahwa ini adalah domain pedang yang tiba terlebih dahulu Semua orang pada saat ini terkejut melihat kemunculan dari kelompok ini Mereka menyadari bahwa secara logika tiga alam teratas dari alam menengah adalah istana iblis leluhur domain pedang dan benua Ling Namun di dalam hal kekuatan semua pihak istana iblis leluhur benar-benar dapat bersaing dengan alam atas Namun pada saat ini benar-benar agak aneh karena domain pedang benar-benar tiba terlebih dahulu sebelum istana iblis leluhur Mereka pun bertanya-tanya apakah pada saat ini ada kuda hitam yang menghentikan istana iblis leluhur Sementara itu pada saat yang bersamaan di suatu tempat di lingkaran dalam hutan yang gelap Pada saat ini sekelompok pria besar telah dijebak oleh seorang bocah Pria kekar yang merupakan pemimpin dari kelompok ini pada saat ini benar-benar terlihat sedikit memalukan Baju besi di tubuhnya benar-benar robek begitu juga dengan belasan orang yang berada di belakangnya Pria itu pada akhirnya segera memohon kepada sosok bocah yang ternyata adalah Xiaoyu Eli Pria tersebut berkata bahwa mereka bisa memberikan apapun yang bocah tersebut inginkan Mereka pada saat ini benar-benar mengaku kalah dan memohon agar bocah tersebut mengampuni nyawa mereka Menanggapi hal tersebut Xiaoyu Eli pada saat ini merenung sejenak Pada akhirnya Xiaoyu Eli segera berkata bahwa ia tidak akan membunuh mereka asalkan mereka memenuhi syarat dari Xiaoyu Eli Mereka pada saat ini harus membawa Xiaoyu Eli pergi ke garis finis dari kompetisi Menanggapi hal tersebut pria kekar yang bernama He Cheng yang ternyata berasal dari istana iblis leluhur pun pada saat ini seketika mengangguk Ia pun segera memerintahkan anggotanya pada saat ini untuk membantu si gadis dan mereka akan membawa si gadis menuju ke pilar puncak utama Sementara itu Xiaoyu Eli pada saat ini duduk dan berkata bahwa ia benar-benar lelah Oleh karena itu mereka pada saat ini harus datang dan menggendong Xiaoyu Eli untuk sampai ke sana Semua orang di kelompok istana iblis leluhur pada saat ini tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyu Eli Sementara itu He Cheng pada saat ini berseru kepada semua orang untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Xiaoyu Eli Ia memerintahkan semua orang untuk membuat tandu sederhana dan segera membawa Xiaoyu Eli untuk pergi Semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera membuat tandu sederhana Pada akhirnya setelah beberapa saat kelompok dari iblis leluhur pun segera membawa Xiaoyu Eli bergegas pergi Kembali ke pilar puncak utama dimana di alun-alun pada saat ini sudah ada semakin banyak orang yang bermunculan Orang-orang dari alam dewa darah juga pada saat ini baru saja sampai Mereka pada saat ini telah menduduki peringkat di antara seratus besar dan hal ini sudah sangat bagus Begitu sampai pada saat ini serigala darah menatap ke arah sekeliling mencari keberadaan dari Xiaoyan Setelah tidak melihat sosok Xiaoyan serigala darah pun tertawa dan berkata sepertinya tim fearless benar-benar belum tiba Mendengar hal tersebut Bin Chan juga pada saat ini segera berkata bahwa ia mendengar dari beberapa tim bahwa Xiaoyan dari tim fearless telah membunuh beberapa tim yang datang dari alam atas Tetapi meskipun begitu pada saat ini ia benar-benar tidak tahu apakah rumor tersebut benar atau tidak Sementara itu pada saat ini seiring bertambahnya jumlah tim diskusi juga terus terdengar Karena aliansi Doshan pernah mengeluarkan pesan bahwa siapapun yang dapat membunuh tim fearless akan dapat langsung dipilih untuk bergabung dengan aliansi Doshan Banyak orang yang benar-benar berminat tetapi sayangnya diantara mereka benar-benar gagal Memikirkan hal tersebut pada saat ini semua orang segera menatap ke arah kelompok dari aliansi Doshan yang berada di gua di tingkat pertama Semua orang tentu saja telah mendengar bahwa tim aliansi Doshan sebelumnya telah dipukur mundur oleh tim fearless Terlebih lagi berita mengenai tim fearless yang membantai tim dari alam gulan yang dipimpin oleh Ziyi juga pada saat ini telah menyebar Semua orang yang berada dari alam atas pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan sosok dari tim fearless Mereka benar-benar tidak menyangka tim fearless yang berasal dari alam bawah benar-benar bisa menghancurkan tim gulan dari alam atas Semua orang pada saat ini benar-benar menantikan kedatangan dari tim fearless begitu juga dengan tim dari aliansi Doshan Namun setelah beberapa saat berlalu pada saat ini tim fearless benar-benar masih belum muncul di hadapan semua orang Meskipun begitu pada saat ini mata dari Ye Jiang yang tertutup pada akhirnya segera terbuka Ia tiba-tiba melihat ke arah lapangan di bawah pilar puncak utama dan menyipitkan sedikit matanya dan mulai berbicara Ye Jiang berkata meskipun tim fearless belum muncul tetapi orang-orang dari kuil kuno pada saat ini telah tiba terlebih dahulu Oleh karena itu sambil menunggu Xiaoyan pada saat ini mereka harus mengambil tindakan terhadap rancang dan Ye Feiyu dari kuil kuno Setelah selesai berbicara Ye Jiang pun pada akhirnya segera bergerak dan orang-orang di belakangnya seketika mengikuti Ye Jiang Bersamaan dengan pergerakan dari tim aliansi Doshan seluruh pilar puncak utama tiba-tiba menjadi sunyi Mereka semua mengiratin fearless pada saat ini telah muncul dan mata mereka segera menatap ke arah lapangan Sementara itu Ye Jiang pada saat ini berjalan perlahan di udara dan bertanya kepada rancang Ye Jiang bertanya dimanakah adik laki-lakinya yang bernama Xiaoyan Mengapa pada saat ini Xiaoyan belum muncul dan tidak bersama dengan rancang? Menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Ye Jiang pada saat ini rancang juga segera mengambil langkah ke depan Sosoknya yang tinggi dan terlihat sangat menakutkan pada akhirnya tertawa perlahan Setelah itu rancang lanjut berkata mengapas kelompok bajingan mencari adik laki-lakinya Mendengar ledekan dari rancang ini wajah Ye Jiang seketika langsung berubah menjadi muram Ye Jiang pada akhirnya dengan marah segera mulai berbicara bahwa rancang jangan mengira hanya karena rancang telah melawannya di lubang cacing yang berkabut Rancang bisa memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada Ye Jiang seperti ini Targetnya hari ini adalah tim fearless tetapi jika kuil kuno bersikeras untuk menghalangi mereka Aliansi dosian pada saat ini benar-benar akan sekaligus menghancurkan mereka Menanggapi hal tersebut rancang yang pada saat ini tidak terlihat takut pun kembali maju selangkah dan mulai berbicara kepada Ye Jiang Rancang berkata jika Ye Jiang ingin membunuh adik laki-lakinya maka ia sebagai kakak laki-laki tidak akan membiarkan hal tersebut Terlebih lagi jika Ye Jiang ingin bertarung maka Ye Jiang bisa maju dan mencoba kekuatan rancang lagi Pada akhirnya setelah perkataan rancang ini terdengar momentum dari keduanya segera melonjak Kekuatan yang dipenuhi dengan energi kekerasan melonjak ke segala arah di antara kedua belah pihak Sosok yang pada saat ini menyaksikan hal tersebut juga seketika mundur ketakutan karena takut terpengaruh Pada akhirnya di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya Ye Jiang mengambil langkah maju dengan orijin abadi yang melonjak Rancang juga pada saat ini segera melangkah maju dengan kekuatan yang mendominasi Tepat ketika Ye Jiang dan rancang hendak berhadapan satu sama lain Pada saat ini angin tiba-tiba terdengar di hutan gelap dan cahaya hitam keluar dari hutan Cahaya tersebut jatuh dengan keras ke lapangan menimbulkan asap dan debu yang berterbangan ke segala arah Ketika asap dan debu perlahan mulai menyebar pada saat ini seseorang berpakaian hitam sedang berdiri di atas pedang kuno api surgawi yang tertancap Sosok yang baru saja muncul ini ternyata adalah Xiaoyan dan hal tersebut seketika mengejutkan semua orang Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Rancang dan berkata agar kakak Rancang pada saat ini mengizinkan Xiaoyan untuk bertempur Biarkan Xiaoyan pada saat ini menguji terlebih dahulu kesembongan macam apa yang dimiliki oleh sampah ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini pada akhirnya seluruh alun-alun dipenuhi dengan keheningan Bersamaan dengan kemunculan Xiaoyan juga pada saat ini banyak tim yang terus berdatangan 4.000 gua di pilar puncak juga pada saat ini terisi dengan cepat Setelah ke-4.000 gua ini terisi pada saat yang bersamaan hal itu berarti akan ada sebuah ledakan pertempuran Tetapi pada saat ini mata semua orang tertuju kepada Ye Jiang dari aliansi Doshan dan Xiaoyan dari tim Fearless 5 faksi utama dari alam menengah dan alam atas juga pada saat ini menunjukkan ekspresi terkejut ketika menatap ke arah kedua belah pihak Semua orang pada saat ini meletakkan batu di hati mereka setelah melihat kemunculan tim Fearless yang legendaris Tetapi meskipun begitu semua orang pada saat ini juga benar-benar ingin menyaksikan apakah yang dimiliki oleh tim Fearless hingga mampu berhadapan dengan aliansi Doshan Banyak spekulasi diantara orang-orang yang melihat pertempuran yang akan segera berlangsung diantara aliansi Doshan dan tim Fearless Banyak orang yang pada saat ini benar-benar pesimis jika tim Fearless akan memenangkan pertempuran ketika berhadapan dengan aliansi Doshan Sementara itu di salah satu gua juga pada saat ini sosok berjubah hitam pada akhirnya segera menampilkan wajahnya Sosok ini adalah sosok yang pernah bertempur dengan Xiaoyan di benua Doki dan sosok ini adalah Hun Tiandi Di sampingnya ada sosok Sesi yang pada saat ini berkata kepada Hun Tiandi bahwa sepertinya ada orang yang mewakili Hun Tiandi untuk membalaskan dendamnya Menanggapi hal tersebut Hun Tiandi menggertakan giginya dan lanjut berkata bahwa ia akan mengambil nyawa Xiaoyan Mendengar hal tersebut Sesi pada akhirnya segera memarahi Hun Tiandi Sesi berkata bahwa tujuan dari Hun Tiandi adalah apa yang dibebankan oleh tuan istana Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menyelesaikan pengaturan yang telah dibentuk oleh kepala istana terlebih dahulu Mendengar Sesi yang mengucapkan kata tuan istana Pria berbaju hitam pada akhirnya menghela nafas dan menjadi tenang Pada saat ini ia hanya duduk bersilah dan menggumamkan nama Xiaoyan Tampaknya kebencian di dalam hatinya terhadap Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat besar Sementara itu di alun-alun pada saat ini rancang dan Yefei Yu juga terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan yang muncul Tanpa sadar mereka pada saat ini segera memanggil Xiaoyan yang merupakan saudara ke sembilan Yefei Yu juga berkata dengan penuh semangat kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan telah datang dengan tepat waktu Mari mereka pada saat ini menghadapi bajingan ini bersama-sama Karena Yefei Yu masih tidak percaya senior rancang dan Xiaoyan tidak bisa menghadapi Yejiang Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tinjunya kepada rancang dan Yefei Yu Dengan senyum di wajahnya Xiaoyan segera berkata bahwa senior rancang memang tidak lemah Tetapi Xiaoyan khawatir bahkan jika mereka bergabung akan sulit bagi mereka untuk mengatasi orang-orang dari aliansi dosian Terlebih lagi karena masalah ini terjadi karena Xiaoyan oleh karena itu tim fearless akan mengambil tanggung jawab ini sendiri Kuil kuno tidak akan terlibat tetapi Xiaoyan juga pada saat ini akan berterima kasih kepada mereka Mendengar hal tersebut rancang pun sedikit terkejut sebelum akhirnya menoleh ke arah Yejiang dan Liangfeng Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar Bahkan jika mereka bergabung dan ingin mengalahkan aliansi dosian Dilihat dari kekuatan mereka pada saat ini peluang mereka untuk menang kurang dari 30% Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ini adalah kekalahan yang benar-benar tidak bisa dihindari Tetapi meskipun begitu pada saat ini rancang masih memiliki tekat di matanya Rancang pada akhirnya berkata kepada Xiaoyan agar saudara kesembilan pada saat ini tidak perlu banyak cincong Meskipun tim dari aliansi dosian ini kuat tetapi pada saat ini rancang dan kuil dewa kuno tidak akan mundur Mereka akan bertarung bersama meskipun di bawah tekanan dari kematian yang mengintai Mendengar hal tersebut Xiaoyan tentu saja pada saat ini sedikit terjekut Xiaoyan merasa sedikit kehangatan di hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh rancang Sementara itu pada saat ini rancang kembali menunjukkan tekatnya dan setelah berbicara dengan Xiaoyan Rancang segera mengambil langkah besar ke depan dan tanah seketika langsung hancur Tinju yang seperti gunung pada saat ini segera dilesatkan ketika rancang melesat ke arah Ye Jiang Ye Jiang dan Liang Feng juga pada saat ini tiba-tiba mengangkat kelapa mereka Ye Jiang tersenyum melihat sosok yang mendekat dan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar akan menghancurkan mereka Ye Jiang pun segera memerintahkan kepada semua pasukannya untuk bersiap melakukan pembunuhan besar-besaran Jangan sisakan satu orang pun di kelompok ini hidup dan mereka harus membunuh orang-orang ini secara langsung Siapapun yang membunuh paling banyak orang akan diberi hadiah oleh aliansi dosian Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan juga benar-benar terkejut melihat sosok rancang yang pada saat ini segera melesat Tetapi Xiaoyan segera menekan perasaan tersebut dan tidak bisa berpikir banyak hal Xiaoyan segera mengacungkan pedang kuno api surgawi dan memerintahkan tim fearless untuk bersiap bertempur Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok rancang pada akhirnya beradu dengan Ye Jiang Melihat benturan yang baru saja terjadi Xiaoyan juga pada akhirnya segera mengeluarkan api surgawi dari dalam tubuhnya Xiaoyan pun segera melesat dengan api surgawi yang sangat kuat untuk membantu rancang berhadapan dengan Ye Jiang Sementara itu di pilar puncak utama klan dewa api kuno yang merupakan sekelompok orang yang awalnya tidak tertarik dengan pertempuran ini Tiba-tiba mereka membuka mata dan melihat ke arah Xiaoyan saat api surgawi meledak Pemimpin dari klan dewa api kuno pada akhirnya bergumam ini adalah jalan api yang sangat ampuh Mengapa perasaan ini terasa sedikit familiar seperti seorang dewa bertarung yang kuat dari klan mereka Mendengar hal tersebut semua orang yang berada di belakang pemimpin tersebut pun menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini juga memerintahkan Xia Zhenghui untuk melepaskan boneka iblis Xia Zhenghui pun mengangguk dan segel di tangannya pada saat ini segera berubah Mayat iblis pada akhirnya segera keluar memancarkan udara dingin dan sosoknya pada saat ini segera bergegas pergi Di bawah perawatan dan pemeliharaan berkelanjutan dari Xia Zhenghui Xia Zhenghui pada akhirnya telah memperoleh beberapa cara untuk mengendalikan mayat iblis Selain itu Xia Zhenghui juga pada saat ini telah meningkatkan metode untuk memperkuat kekuatan dari mayat iblis Selain itu mayat iblis ini juga telah melewati kendali dingyue untuk dimodifikasi Dengan beberapa vibranium yang ditambahkan ke tubuh mayat iblis pada saat ini tubuhnya benar-benar sekeras Doshan Bintang 5 Dengan gabungan modifikasi dari dingyue serta kekuatan spiritual keadaan suci Xia Zhenghui yang kuat Kekuatan mayat iblis ini benar-benar telah meningkat secara drastis Bahkan jika ia berhadapan dengan Doshan Bintang 5 bukan tidak ada harapan untuk bisa menang Sementara itu di sisi lain Ye Jiang pada saat ini menatap ke arah mayat iblis yang bergegas Ye Jiang sedikit terkejut dan berkata bahwa metode ini benar-benar sangat tercelak Namun meskipun mereka memiliki mayat iblis pada saat ini mereka benar-benar tidak akan bisa menang melawan orang-orang dari aliansi Doshan Pada akhirnya benturan kembali terjadi dengan Rancang dan mayat iblis yang pada saat ini berhadapan dengan Ye Jiang Xiaoyan juga pada saat ini melesat dengan pedang kuno api surgawinya Namun pada saat Xiaoyan hendak bergabung bersama dengan Rancang Pada saat ini pedang kuno yang tajam segera melesat menghentikan jalur Xiaoyan Xiaoyan menatap ke arah sosok yang pada saat ini menghalanginya dan sosok tersebut adalah Liang Feng yang memegang pedang kuno Liang Feng pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa lawan dari Xiaoyan adalah Liang Feng Xiaoyan pun sedikit terkejut dan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Liang Feng Meskipun kekuatan Liang Feng tidak sekuat Ye Jiang Tetapi Liang Feng telah mencapai tahap menengah dari Doshan Bintang 5 Kekuatannya juga sangat mengejutkan dan bahkan meskipun Xiaoyan telah menembus ke tahap akhir Doshan Bintang 3 Pada saat ini tentu saja masih ada celah di antara Xiaoyan dan Liang Feng Xiaoyan pada akhirnya berfikir jika ingin mengalahkan Liang Feng dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Hal tersebut benar-benar cukup sulit Sementara itu di sisi lain pada saat ini Liang Feng benar-benar terkejut bercampur dengan kekecewaan Liang Feng tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya berada di tingkat Doshan Bintang 3 Liang Feng pun dengan dingin berkata bahwa Xiaoyan hanyalah seorang Doshan Bintang 3 Oleh karena itu pada saat ini Liang Feng benar-benar khawatir akan sulit bagi Xiaoyan untuk bertempur Setelah selesai berbicara pada akhirnya Liang Feng pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang waktu Dan segera mengeluarkan tekniknya yang kuat Bayangan pedang pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan tanpa gerakan yang mewah Pedang raksasa pada saat ini benar-benar membelah udara dan melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini melihat bayangan pedang besar di atas kelapanya yang turun dengan kekuatan yang menakutkan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar harus menggunakan kekuatannya untuk berhadapan dengan serangan ini Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik kekerasan emas ungu Xiaoyan juga mengeluarkan teknik tubuh guntur dewa kuno tubuh guntur misterius Pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan juga pada saat ini segera memancarkan guntur Tak lama setelah itu Xiaoyan pada akhirnya segera kembali mengeluarkan teknik tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik lanjutan dari tubuh guntur dewa kuno Yaitu tubuh guntur sejati Gumpalan guntur merah tiba-tiba terbang dari lengan Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar memaksa dirinya untuk mengolah tubuh dewa guntur kuno ke tingkat kedua Guntur merah pada akhirnya dengan keras menyelimuti tubuh Xiaoyan dan kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat Perasaan yang keluar dari tubuh Xiaoyan pada akhirnya langsung membuat mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin panas Pada saat yang bersamaan sosok mungil dari Yevayu juga muncul di belakang Xiaoyan Payung kuno pada akhirnya berputar dan ia segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia akan membantu Xiaoyan Setelah itu lingkaran cahaya menyebar menutupi seluruh tubuh Xiaoyan dan kekuatan yang kuat segera mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan Tiba-tiba aura Xiaoyan pada saat ini meningkat menjadi dosian bintang 4 dan ini adalah peningkatan keterampilan bertarung dari Yevayu Meskipun pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah meningkat tetapi Xiaoyan menyadari bahwa jika hanya ini saja benar-benar tidak cukup Jika hanya mengandalkan kekuatan pada saat ini Xiaoyan benar-benar akan berakhir di dalam kegagalan Pada akhirnya bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memadatkan ratusan teratai api surgawi di telapak tangannya Pil yang dibuat oleh Langtian juga pada akhirnya segera muncul di tangan Xiaoyan Xiaoyan langsung melemparkan pil tersebut ke dalam mulutnya dan aura Xiaoyan pada saat ini kembali meningkat tajam Aura Xiaoyan yang sebelumnya berada di tahap awal bintang keempat pada saat ini telah melonjak ke tahap akhir bintang 4 dosian Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lautan api segera melonjak di tubuh Xiaoyan Lautan api juga pada saat ini bercampur dengan guntur dan hal tersebut pada saat ini membuat orang-orang dari klan dewa api kuno benar-benar terjekut Pemimpin mereka pada saat ini segera berkata sebenarnya sosok Xiaoyan ini telah bisa membentuk kekuatan api hingga sedemikian ekstrim Terlebih lagi ada juga guntur di apinya dan energi keduanya pada saat ini sangat ganas Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan kekuatan yang kuat bersama-sama seperti itu Dengan kekuatan seperti itu sepertinya Xiaoyan ini benar-benar tidak datang dari alam bawah Melihat Xiaoyan yang pada saat ini memiliki teknik penguasaan api yang sangat luar binasa Pada akhirnya orang-orang dari alam dewa api kuno pada saat ini benar-benar dengan sangat serius memperhatikan pertempuran Xiaoyan Terima kasih telah menonton!